Dinas Pertanian dan Pahan Kabupaten Lampung Timur beralamat di Jalan Buai Nunyai, Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana Lampung Timur. Terletak di lokasi strategis kantor Dinas Pertanian dan Pangan berada di Kompleks PMD Lampung Timur. Dinas Kodai, Kepala Dinas Muhammad Yusuf, Dinas Pertanian dan Pangan Lampung Timur memiliki sejumlah unit kerja dengan ditunjang STM berdedikasi dan profesional. Sejak awal keberadaan, Dinas Pertanian telah berkontribusi bagi kemajuan pembangunan di Lampung Timur. Secara umum, Dinas Pertanian terus memaksimalkan potensi puluhan ribu lahan sawah dan ratusan ribu lahan kering. Dinas Pertanian menjadi penopang perekonomian di Lampung Timur. Program prioritas pengembangan potensi pertanian TPH yang ditawarkan dengan komunitas ukulan antara lain, padi, jagung, ubi kayu, ragam buah-buahan seperti rambutan, durian, disang, dan masih banyak lagi. Selain itu, Kabupaten Lampung Timur juga dikenal sebagai salah satu sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya dengan pemanfaatan lahan pertanian, menggunakan pola pertanian modern full teknologi. Tak hanya itu, potensi daerah Kabupaten Lampung Timur juga ditopang dari sektor agribisnis, meliputi lahan kering maupun basah, serta pengembangan agroindustri, pengembangan agribisnis jagung, dan pengadaan alat mesin pertanian. Dengan beragam sarana dan fasilitas yang ada, Dinas Pertanian Lampung Timur terus melakukan perjuangan mensejahterakan petani. Kedela itu tidak harus monokultur, tapi bisa ditumpang sampai dengan Maret. Untuk menghadapi musim tanam ini, pupuk sudah kita distribusikan, alokasinya sudah kita bagi, tinggal petani memanfaatkan momennya ini untuk menembus pupuk di tingkat pengecer. Kalau kita bicara kurang, ya memang kurang, tapi saya kira pupuk non-subsidi pun banyak juga sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Kalau pupuk untuk tahun ini, ya tetap tidak mencukupi kalau kita membaca dari kebutuhan yang ada di RDKK. Cuma kan ada pupuk non-subsidi, dan juga kita sekarang juga lagi menggalakkan penggunaan pupuk organik. Itu ada sumur bor, ada jalan usaha tani, ada embung, ada bantuan alat-alat mesin seperti hand tractor, pompa air, ada kombin, dan ada hand sprayer. Untuk tahun ini, kita akan dapat dana alokasi khusus lebih kurang 7 miliar dari pusat. Dan untuk tahun ini, sistem pengelolaannya tidak boleh lagi menggunakan sistem kontraktual, tapi harus disewak lola, yang dimana dilaksanakan oleh petani sendiri atau kelompok secara padat karya. Sejak beberapa tahun belakangan, dinas terkait telah memberikan bantuan peralatan pertanian, bibit, hingga menerjunkan tim penyuruh. Potensi pertanian di Lampung Timur cukup menjanjikan, baik dari sumber daya alam dan manusia yang menjadi modal utama mesejahterahkan petani. Sebagai bukti keseriusan mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian, terobosan konsep pertanian organik menjadi keunggulan pengelolaan yang menjadi andalan di bumi tua bepadan. Hal itu didukung dengan komitmen dalam penerapan perda pertanian organik yang telah diterbitkan pemerintah. Dengan peringkatan kapasitas dan kualitas produksi, saat ini sektor pertanian menjadikan tumpuan penggerak kemajuan di kabupaten berjuluk bumi tua bepadan. Berkat konsistensi pembinaan sampai tingkat di basi-basi wilayah, Kabupaten Lampung Timur juga menjadi pusat budidaya sejumlah varietas, bibit tanaman maupun buah-buahan. Di tengah perkembangan teknologi, Dinas Pertanian terus berinovasi mengembangkan sistem dan berorientasi pada visi dan misi Lampung Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami sebagai petani merasakan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur selama ini peranannya sudah baik. Tapi harapan kami kedepannya lebih baik lagi dari sekarang, agar kesejahteraan kami lebih terjamin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!